Intro Baik, terima kasih anda masih bersama kami Damensaku Habibana, itu menarik sekali apa yang kita saksikan tadi dalam arti bahwa media sosial adalah alat yang menggunakan dia bisa hidup dan mati yang bermanfaat dan tidak adalah manusianya sendiri Habibana, bagaimana menanggapi apa yang telah kita saksikan baru saja tadi Jadi memang betul tadi-tadi kita telah saksikan bagaimana media sosial Mas Agung memberikan efek yang domino ya bagi individunya Jadi apabila kita memberikan, men-share sesuatu yang bermanfaat bahkan kita sudah meninggal pun kita akan mendapatkan efek manfaat dari apa yang kita bagikan Tadi harus sesuai dengan ajaran Islam tidak berbohong, nilai-nilai yang kita kasihkan adalah nilai-nilai yang mengkandung untur-untur positif Tapi kebalikannya apabila di dalam men-share atau memberbagi di dalam media sosial sesuatu yang memberikan efek negatif memberikan hukum yang tidak sesuai dengan ajaran Islam ada sesuatu yang diharamkan dalam ajaran Islam bahkan ketika dia sudah ada di alam kuburnya dia akan mendapatkan efek domino daripada apa yang di-share-nya Jadi kita harus bijak dalam men-share apa yang kita ingin share dan jangan asal men-share segala sesuatu langsung kita hanya membagikan pun walaupun kita tidak membuat konten itu sendiri kita membagikan, ikut memviralkan segala sesuatu, kalau itu nilai kebohongan kita akan terbagi juga mendapatkan kebohongan itu sendiri tapi kalau kita men-share, memviralkan sesuatu yang bernilai positif kita pun akan mendapatkan nilai positif itu sendiri dan bagi seorang pemimpin juga saya rasa harus bijak ketika mendapatkan masukan dari orang yang ada di bawahnya karena ini fungsi kita tidak tahu kesalahan kita kita tidak tahu kekeliruan kita kecuali apabila orang yang di bawah kita memberikan masukan atas apa yang kita lakukan jadi saya rasa jangan panas telinga kita jangan sakit hati kita ketika ada orang yang memberikan masukan kepada kita karena holifa Umar bin Khattab betul ya saya ketika suatu ketika meminta pelajaran dari sahabatnya Salman Al-Farisi untuk diberitahu kesalahannya apa selama beliau menjadi holifa ketika dia menjadi pemimpin dia ingin tahu apa kesalahannya kata Salman, betul kau ingin? betul kata Salman, kau pernah melakukan suatu kali kau pernah memakai dua sendal di hari yang sama sedangkan kau tidak meyakini penduduk Madinah memiliki sendal keseluruhannya jadi seorang pemimpin harus bijak siapapun kita apabila mendapatkan masukan maka kita terima masukan itu mungkin begitu Mas Agung baik, terima kasih Habibana, Syaihuna, Syaih Ahmad dan juga Ustadz Fatih yang telah memberikan ilmu yang sangat luar biasa sekali namun waktu kita sangat singkat InsyaAllah kita yang sedang menyaksikan ini kita nanti berdoa bersama mudah-mudahan termasuk orang-orang yang dilindungi oleh Allah dari kejahatan nafas kita sendiri InsyaAllah tetaplah bersama kami Damai Indonesiaku Pemirsa yang diremati Allah SWT terima kasih sudah menyaksikan Damai Indonesiaku demikianlah Damai Indonesiaku untuk hari ini kami izin pamit undur diri saya Amel Sani dan saya Agung Izzul Haq serta seluruh kerabat kerja yang bertugas serta pendukung acara ini Sarung Wadi Mawur Tantu Sarung kita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh para jamaah yang dimulakan Allah SWT tadi ada yang disampaikan oleh guru kita Ustaz Fatih masalah khalkul Quran fitnah khalkul Quran di zaman Imam Shafi'i itu tidak itu terjadi di zaman Imam Ahmad ibn Hanbal karena muncul fitnah itu tahun 218 dan Imam Shafi'i wafat 204 Hijriah jadi fitnah itu terjadi pada zaman Imam Ahmad bukan zaman Imam Shafi'i Imam Shafi'i meninggal 204 sedangkan fitnah ini muncul di zaman Al-Khalifah Al-Ma'mun 218 bisa dikembali mengkajinya dalam kitab Tarikhul Khulafa' karangan Imam As-Suyuti Rabbana atina fi dunya hasana wa fi al-akhirati hasana wa qina azab al-nar wa sallallahu alaih Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin subhanarabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alamur Sayyidina walhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma bihamdika ashadu an la ilah ila anta astaghfiruka tubu laik salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh